Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini lagi-lagi aku berada di Surabaya Timur Di perumahan yang super mewah yaitu di Pakwon City Dan ini seperti yang kalian bisa lihat di belakang aku ini adalah Rumahnya termewah, termegah, dan tercantik teman-teman Yang mau aku review dan tunjukin ke kalian kali ini Lalu, rojalanya sendiri ini terletak di main road Coba tunjukin ko Oke, ini kita lihat ya Areanya itu kalau dilihat itu adalah main roadnya dari Pakwon City Benar Jadi, hitungannya rumah ini itu nggak di dalam kluster Tapi areanya itu adalah main road Iya, benar kok Dan unitnya ini tuh eksklusif banget Jadi, hanya beberapa aja nih Dari sini sampai ke ujung Dan limited edition yang model kayak begini ini Untuk facetnya sendiri Nah, ini bisa kelihatan banget teman-teman Kalau ini didesain dengan super mewah ya Iya, jadi udah berpake perpaduan Marmer Travertine yang bisa dibilang itu harganya bukan kaleng-kaleng Iya, benar banget Dan facetnya ini memang aku berani jamin nggak ada di Surabaya lain Ini hanya punya di Pakwon City ini Iya, dan rumah ini memiliki 4 master bedroom loh teman-teman Dimana semua master bedroomnya itu memiliki kamar mandi dalam Dan dimensinya jumbo-jumbo ya Jumbo-jumbo teman-teman Oke Lalu untuk halaman depannya sendiri itu sudah besar ya teman-teman disini Jadi kalian tinggal bercantik aja seperti tanaman yang ada di unit contoh ini Iya Di Pakwon City ini termasuk salah satu perumahan favorit warga Surabaya Timur teman-teman Favoritnya para Crazy Rich ya Iya Kalau teman-teman ditinggal di Surabaya Timur pasti di Pakwon City Karena Pakwon City ini areanya sudah lengkap Ada sekolah Gloria, Sinco, ada papaya dan ada hoki supermarket Jadi all in one ada di kota Mandiri City seperti ini Iya Lalu untuk karpotnya ini sudah muat dengan 2 mobil teman-teman disini Lalu dilengkapi dengan 1 kanopi Nah ini kanopinya super tinggi Iya kan Dan kalau masih tidak muat nanti yang di balik garasi ini bisa jadi fungsikan juga ya untuk tempat taruh mobil ya Bisa Tapi kalau di rumah contoh ini dijadikan taman ya teman-teman Iya nanti kita lihat dari dalam ya Taman samping ya kan Ini rumahnya memiliki dimensi 18x20 teman-teman Jadi lebarnya 18 18 meter ya lebarnya ya Wah pasti lega banget Nah ini aku mau tunjukin ke area entrynya Itu ada satu teras seperti ini ya teman-teman Disini kalian bisa menaruh beberapa rak sandal ya disini Iya dan ini tidak sempit ya Ini enak banget jadi sandal itu tidak antri berdesak-desakan itu kalau banyak tamu datang ke rumah ya Benar dan di atas itu sudah ada kanopi kaca juga Dikan kanopi kaca Jadi tidak kena hujan ya kok ya Iya jadi ini adalah penutup kalau supaya sebelum masuk ke rumah ada matahari yang panas atau hujan itu jadi nggak nyampe masuk ngerembes ke dalam area dalam rumah Bener dan kali ini aku mau tunjukin dalamnya seperti apa Wah tuh teman-teman aku ngerasain pas masuk di area foyernya ini sangat-sangat lega dan bikin aku jatuh cinta banget teman-teman Karena area foyernya ini super lega dan panjang kok sampai sana Long banget ya Long banget disini Jadi itu baru area foyer loh Itu baru area foyer segitu leganya jadi area entry matamunya aja secantik ini gitu loh Bener Lalu karena ini foyernya tempat menerima tamunya ini panjang kok Jadi kalian bisa manfaatkan untuk di area sini itu menaruh beberapa rak sepatu seperti ini dan beberapa rak-rak seperti ini Ya seperti top table itu meja itu dengan hiasan-hiasan Jadi supaya tamu yang masuk ini sudah langsung feel homey itu dapat banget ya Ya bener Lalu untuk tempat duduk tamunya itu di area sini teman-teman Waduh Kira-kira ini rumah ini punya berapa ruang tamu ya Nah ini kalian kalau misalkan punya teman ya kan Yang kira-kira gak mau kita bawa terlalu masuk ke dalam rumah kalian bisa tempatin disini teman-teman Oh gitu ya Nah taruh disini Bener dan disini selingnya itu tinggi teman-teman Jadi kerasanya itu lebih luas dan long lagi di area sini Lalu kalau misalkan ada tamu nah butuh ke kamar mandi kamar mandinya dimana sih teman-teman Ini aku mau kasih lihat kamar mandinya ada disini Kok bisa ya Waduh ini dibikin kamuflaser Jadi ini adalah permainan interior yang mudah kekinian banget sekarang itu Jadi sepertinya tuh gak ada pintu tapi sebenarnya ada ruangan Ya bener kok Coba aku masuk disini Nah ini Ini area powder room kamar mandi tamu Ya Dan ukurannya lumayan lega Ukurannya lega Dan ini dikasih dengan skylight yang full dari bawah sampai atas Jadi pencahayaannya sangat-sangat terang disini Oke juga ini ada area untuk wastafelnya juga Ini area closetnya Terus ini juga bahannya ini sudah full marmer Jadi teman-teman nanti itu tinggal tambahin ini ya Wall panel seperti ini Interior Jadi supaya kesannya itu seperti hotel bintang 5 Iya Yuk lanjut teman-teman Nah ini Kalau misalkan kalian menerima tamu dan tidak ingin diketahui oleh beberapa keluarga kita Atau butuh privasi lebih Aku mau kasih lihat teman-teman disini Itu ada satu pintu Nah ini pintunya cakep banget dibikin sliding seperti ini Waduh Dimana ini membatasi antara area ruang tamu dengan area ruang keluarga Oke ini ada batasannya ya Jadi dibikin sliding Seperti ini Ini menuju ke area living room Ya bener Jadi kalau misalkan mau ditutup seperti ini Mau lebih private itu bisa Lalu ini adalah area livingnya Ini adalah tempat bersantai dan berkumpul dengan para- para keluarga tercinta Sambil nonton TV bareng Sambil ngosip-ngosip Itu di area sini ya Ya bener Karena ini ukurannya sangat-sangat luas ya Disini Jadi kalian bisa Menaruh beberapa anggota ya Koya disini ya Gede banget karena disini Dan ini lantainya full marmer loh teman-teman Dari ujung sana sampai ujung sini itu full marmer semua Bagus ya Jadi selain full marmer di sampingnya ini diberikan pembeda Seperti list mengelilingi gitu Jadi kesan mewah dan luxury nya untuk para krisiris ini dapat banget Udah nggak bisa ditolak lah rumah seperti ini itu Di area sebelah area living room tadi itu ada satu kamar tidur teman-teman Nah ini kamar tidurnya Waduh ini lega banget padahal ini kamar tidurnya baru di lantai satu loh teman-teman Wah ini pasti jadi favorit buat grandma-grandma ini Jadi nggak cuma krisiris tapi punya grandma yang pengen datang nginap ya kan Rumahnya itu sudah prepare banget sudah ada kamar bawahnya Kamar tamunya seperti ini itu sudah cozy banget lah pokoknya ya Bener dimana para grandma itu pasti maunya kasur Tinggal di lantai satu ya Iya dan kasurnya pasti harus besar kan Yes Nah kalau kasurnya besar otomatis kamarnya juga harus luas Bener kan Nah ini adalah cocok banget untuk para grandma itu Nah Terus ini juga masih dikasih area walk-in closet ya Iya Ini teman-teman dibikin kamuflase lagi teman-teman Ini adalah area kamar mandinya Wah Cakep banget kan Dengan permainan warnanya Keramik dindingnya Meja wastafelnya itu full dari pinggir sini sampai pinggir tanah Dan jermin gede seperti ini itu sangat menambah kesan Lega ya Juga Kalau mau rias Mau apa Mau cuci muka juga Kerasannya itu memang mewah gitu loh Bener Area shower box nya pun juga rapi banget Rapi Dindingnya pakai marmer yang model abu-abu seperti itu Full dari sini sampai Yes Ini pembatas kacanya ya teman-teman Jadi Kalau misalkan mandi Jadi kalau misalkan mandi juga gak perlu takut kalau akhirnya nyiprat sampai keluar Ini adalah area walking closet nya teman-teman Di mana teman-teman bisa menaruh meja rias seperti ini di sini Nah ini meja riasnya juga gak kecil ya teman-teman Jadi kalau kalian mau taruh meja rias yang besarnya seperti ini juga masih muat di area sini Favorit ya Favorit untuk para celek-celek kan kalau di sini Nah ini diberikan satu space yang lumayan besar untuk menaruh wardrobe seperti ini kok Wah ini bisa ditiru nih teman-teman nih Model wardrobe nya ini udah paling modern ada permainan lampu LED Jadi kalau kita milih-milih baju itu juga puas ya di dalamnya Bener Dan yang aku suka juga kok di sini itu masih di kasih pintu sliding kok di sini Oke Yang menghubungkan antara kamar sini dengan teras yang ada di samping itu nanti Sekaligus bisa jadi sirkulasi udara masuk ke dalam kamar kalau kita gak pengen pakai AC ya Ya bener kok Oke Nanti aku kasih lihat pas kita lagi di sana ya Lanjut teman-teman Ini aku mau kasih lihat lagi di samping area living room yang ini favorit aku sih area living room nya Itu ada satu area dining area Dimana kalian bisa menaruh dining table di sini Nah ini ukurannya bisa muat untuk sampai 8-10 seater bisa loh di sini kok Iya kan Jadi mau makan keluarga besar bareng anak-anak duduk tercinta pun muat loh di sini Oke Lalu di sini masih ada juga area pantry Ini area pantry nya juga gede banget Ya kalau aku favorit nya pasti di area pantry nih Jay Jadi kita kalau crazy rich ya biasanya itu akan dipanggil private chef untuk masak di sini Oke Kita langsung duduk di sini kayak di sushi bar atau kita bisa langsung nikmatin yakitori yang lagi dibakar gitu Jadi langsung live cooking gitu Bener banget ko Lalu di samping area pantry tadi juga disediakan jendela yang lumayan besar Oke Jadi sirkulasi udaranya ketika kita mau masak di sini bisa langsung keluar Jadi kalau masak tipis-tipis pun gak perlu khawatir ya untuk sirkulasinya karena udah ada jendela tadi ya Bener oke Lalu untuk di samping area sini nah ini kalian bisa juga percantik seperti rumah contoh ini Jadi di sini sudah full kitchen set ya kalau di rumah contoh ini Kalau kalian mau tambahin seperti kitchen set sampai atas gitu juga bisa teman-teman Lalu masuk lagi dari sini itu dibatasi dengan pintu sliding door teman-teman menuju ke dapur basah Wah ini untuk masak yang lebih besar lagi ya Iya ini dapur basah nya juga dilengkapi dengan satu bukaan jendela yang besar menuju ke teras samping lagi Iya Tapi untuk dapur basah ini juga lumayan besar loh ko Gak sempit loh di sini Iya bener banget jadi ini tempat untuk kita motong-motong daging Untuk pokoknya masak yang agak berat ya Iya bener dan aku sukanya itu di sini ceiling nya tinggi-tinggi ya ko ya Jadi kita kalau mau kasih kitchen set atau beberapa kabinet yang di atas itu Itu bisa sampai full sampai atas ko Oh bener jadi teman-teman juga harus agak cermat ya milih interiornya siapa Bener Untuk masang di rumah ini juga bisa ya kan Supaya jadi gak setengah-setengah gak nanggung-nanggung ya untuk interiornya Iya bener jadi ada beberapa space yang bisa dimaksimalkan di beberapa area di rumah ini ko Nah teman-teman pasti penasaran kan kalau sudah ada dapur basah pasti bertanya-tanya di mana area servicenya Di mana ayo Ini teman-teman Area servicenya Jangan kaget ya semua dibikin kamuflase di sini Wah Area servicenya juga masih gede loh ko di sini ko Ini banyak sekali area tersembunyi ternyata fungsinya itu maksimal ya Iya bener Ini area tutup kamar tidur ART Tapi kalau memangnya bisa mau dipakai gudang juga gak apa-apa Iya Jadi ini ada kamar mandinya juga Lalu di atas itu Cik ada tangga ini Iya Ini menuju ke area kamar ART lagi Jadi sebenarnya kamar ART itu dua Oke ko Satu bisa jadi gudang satu bisa jadi kamar ART Yang juga gabung nanti dengan area jemur pakaiannya juga Oke nanti kita lihat di atas ya ko ya Iya Lanjut teman-teman Setelah dari area servicenya itu mas aku mau kasih lihat juga Di sini Nah akses ART nya itu terpisah dulu Nah ini dari samping menuju ke area garasi atau taman di samping depan tadi Belum di lantai dua loh ini teman-teman Aku mau tunjukin area temannya Nah ini para mama mama grandma yang suka nanem-nanem Ini bisa jadi saluran hobi kalian untuk menanam beberapa tanaman kesukaan kalian di sini Atau kalau kalian punya hobi lain seperti memelihara ikan koi Nah di sini tepat banget ko Karena panjang dari sini sampai situ dibikin kolam Itu cakep ya ko ya Benar Jadi supaya ada hijau-hijaunya di dalam rumah sih itu dimana ya Jadi nggak terusan itu kita hidup di kamar di ruang tamu Nah mungkin ini area bisa jadi tempat untuk angin-anging Kita lebih ke alam suasananya gitu Benar Kalau aku mau kasih saran mungkin di sini bisa dikasih kolam ikan koi Terus beberapa tumbuhan di area sini Terus untuk di area depannya lagi itu mungkin bisa dikasih seperti sofa yang modelnya dari rotan-rotan gitu ya ko ya Iya Nah itu jadi kita duduk-duduk santai di sini sambil menikmati udara terbuka di sini dengerin suara gemericik dari kolam tadi ko Oke Ayo teman-teman ikut aku naik ke lantai dua ya Nah ini tangganya sendiri itu juga menggunakan lantai keramik yang motifnya marble dan berwarna abu-abu seperti ini Oke Lalu untuk railing tangganya itu juga dikasih model kayu Dan pematasnya itu sudah ada tempered glass yang tebal ya Jadi sudah safety banget nih buat anak-anak kecil atau orang tua nantinya Iya Lalu untuk pengaturan tangganya ini aku suka ya ko ya Karena dia nggak terlalu curam Iya Dimana kita bisa berbelok seperti ini itu dengan nyaman ko Oke dan dimensinya ini enak banget lega ini Iya Jadi kalau kita bawa-bawa barang bawa snack bawa belanjaan yang bisa dibawa ke ngumpet di dalam kamar itu nggak sempit gitu loh enak gitu Iya bener Nah ini adalah area di lantai dua teman-teman Wah gila ini super super cakep banget layoutnya ya Sekarang aku mau tunjukin ke salah satu kamar ya teman-teman Tapi sebelum masuk ke salah satu kamar kalian kalau misalkan ada space seperti ini mau dijadikan apa? Coba koko Gustaf ada ide apa? Hmm kalau aku sih pasti aku kasih meja komputer ya atau meja belajar anak Jadi anak itu nggak selalu belajar tuh di dalam kamar jadi supaya dapat pengawasan jadi orang tua juga Eh belajar apa sih gitu kan Bener Eh main apa sih sama temennya gitu Iya Tapi sebelum ke kamar itu Je Ini aku mau ngintipkan ke penonton nih Area sini nih Ini kalau kita lihat nih ya Area tadi Area ruang tamu wah ini Keren banget ya Area voidnya juga tinggi banget kayak gini Jadi area sini dan area situ itu bisa ngintip ke area bawah Wah itu pasti keren banget ya Koya Iya Kesan mewahnya itu dapat banget kalau di rumah ini Ini adalah salah satu kamar Nah yang ukurannya itu juga lega Karena disini semua kamarnya itu master bedroom teman-teman Iya jadi semua master bedroom komplit dengan kamar mandi dalam ditambah dimensinya ini bener-bener jumbo banget Jadi nggak akan ada anak pertama atau anak kedua yang protes ya Je ya Iya Aku rebutan aku pengen kamar yang lebih gede Iya Sometimes itu beberapa orang tua mengelukkan bahwa anak itu pengennya semua kamar mandi dalam temen-temen Nah ini bisa jadi pilihan untuk kalian semua Nah kalau di kamar yang di bawah tadi itu sudah full interior Nah ini adalah contoh kamar yang tidak ada interiornya sama sekali Jadi kalian bisa bayangin ya kalau misalkan Oh nggak ada interior itu besarnya seberapa Ya segini teman-teman Ini luas banget loh disini Dan kalau misalkan mau menaruh wardrobe itu mungkin bisa di area sini atau situ ya Koya Hmm kalau dilihat dari posisi colokannya Berarti ini adalah area backdrop TV Dan ini adalah area untuk king size spring bag nya ya menghadap ke arah TV Jadi area untuk wardrobe nya itu ada di area sini Je Mungkin di sini ya Bener Bisa di fullin gitu kok ya sampai situ ya Hmm pastinya Nah lalu kita ngintip sebentar ke area kamar mandi yang ada di dalam Wah ini Lihat ya teman-teman Kamar mandi nya ini nggak di interior Tapi sudah secakep ini loh Bu Wah Nah ini memang dapat ya posisinya ini kalau teman-teman bingung Oh yang tadi itu di interior Bener Nah ini seperti ini Jadi standarnya itu yang didapatkan seperti ini Bener Dan meja wastafel nya juga seperti ini Shower nya pun juga seperti ini teman-teman Aduh asik ya Semua dapat skylight Skylight nya pun besar tuh disini Oke teman-teman kita geser ke kamar anak satunya ya Nah ini menurut aku lebih spesial Karena dia ada view menghadap ke jalan Nah dimana kalau misalkan Teman-teman punya anak yang Membutuhkan beberapa inspirasi Nah kalau melihat jalan kan biasanya Ada inspirasi lebih nih kok Ya jadi Ada tuh anak-anak yang memang Wah aku senengnya tuh Lihat tuh suasana jalan Pokoknya suasana depan rumah tuh kayak gimana ya Gitu Atau bisa supaya kalau cowoknya jemput bisa langsung turun gitu loh Ya bener Nah ini jendelanya full ya teman-teman Dari sini sampai sisi sini Oke Jadi disini ibaratnya itu lebih terang Teman-teman Lalu di sisi sebelah sini juga masih dikasih jendela juga Nah Kita bisa nonton ini ya Area garasi Atau area yang sudah dipercantik dengan taman kering kayak gitu di samping rumah ya Ya bener kok Lalu ini ada satu kamarnya di dalam lagi Yang materialnya juga sama seperti kamar sebelumnya kok Sama mewah ya Sama mewahnya Sani karinya juga sudah full toto Area shower boxnya juga sudah rapi dengan pintu tempered glass seperti itu Oh iya ini teman-teman aku mau kasih tau Coba Koko masuk sedikit kesini Kalau misalkan di lantai satu itu kan aku bilang ada kacanya yang full ya teman-teman Nah ini dapat kacanya teman-teman full loh Jadi kalian gak perlu nambahin lagi cermin di area kamar mandi ini teman-teman Karena ini sudah dapat full seperti ini Oke kita lanjut next ke ruangan di sebelah ya Eits tungguin ya jangan kemana-mana karena aku masih mau kasih lihat disini itu ada area balkonnya teman-teman Nah dimana area balkon ini bisa multifungsi jadi artikan untuk tempat nongkrong-nongkrong misalkan kalau penat di dalam rumah Nongki-nongki disini bisa banget ko Oke jadi banyak sekali ya bukan cuman full bangunan yang super luas tapi banyak sekali open space di dalam rumah mewah ini Nah mumpung kesempatan mumpung disini jadi kita lebih deket Kalau teman-teman bisa lihat nih ini marmernya travertinya kayak begini nih Nah dan motifnya itu nyatu guys Kalau nyatu ini artinya banyak bahan yang dibuang jadi mahal banget memang Ya lalu disini dikasih pembatas kaca seperti ini kok Frameless ya Frameless disini framelessnya juga tebal Oke kita next ke kamar yang spesial banget teman-teman Untuk kamar yang satu ini lebih spesial lagi teman-teman Kalau yang tadi spesial ini double spesial Kenapa? Karena pintunya juga double door kok jadi double spesial nanti di dalam ya Oke jadi kelebihan pintu double door itu CC harus tau ya Kalau kita itu mau masukin barang furnish itu juga lega banget Memang sih nggak harus dibuka kedua-duanya Tapi bener-bener multifungsi kalau double door Ya yuk aku mau tunjukin ruangan yang ada di dalam sini Wah ini master bedroom yang lebih besar dari beberapa bedroom yang lainnya kok Ya karena ukurannya lebih besar dari beberapa bedroom yang tadi yang aku tunjukin Jadi kalian bisa menaruh beberapa aksesoris seperti yang ada di kamar contoh ini Jadi kalau misalkan kalian mau menaruh rak di TV seperti ini Masih cocok banget nih kok Ya dan apa namanya karena dimensinya ini gede Jadi bayangin aja ya ini kamar juga bisa Buat tempat tidur juga bisa Terus ini area nonton TV bareng keluarga pun juga bisa ini masih ya Ya jadi all in one masih ada di dalam kamar ini Dan tempat makeupnya ini juga bisa diberikan yang gede seperti ini kok Waduh ini pasti idaman para istri sultan-sultan ini ya Iya ini idaman aku banget nih kok untuk memiliki kamar yang kayak gini Lalu karena ini gede ya teman-teman Jadi kalian bisa menaruh beberapa sofa Nah kalau misalkan tadi aku bilang kalau temennya nggak seberapa deket kalian taruh di ruang kamu Tapi kalau kalian punya bestie mau curhat bareng teman-teman Ini bisa kalian taruh di kamar sini Wah Nggak enak kan kalau curhat masak di depannya kan kok Iya Curhatnya di kamar dong Gitu Lalu disini juga muat untuk ini king size loh Ya 200x200 Masih ada space segini loh Bener jadi bener-bener side table nya itu muat banget seperti ini Dan sayang banget kalau nggak dikasih interior secantik ini gitu loh Iya bener Ini wah ini lega banget deh kalian Pasti Puas Puas lah disini ya Nggak ada kata mundur kalau memang Crazy Rich pengennya tuh dapat yang top Dan harus di Surabaya Timur memang pilihannya pasti di area sini Iya aku maunya master bedroomnya yang gede Nah ini cocok banget ya kok ya Iya Nah ini bisa dikasih wardrobe seperti ini Geliling ya ini ya Retter L seperti ini full Jadi nggak perlu khawatir untuk area wardrobe yang gede-gede yang isinya bajunya itu dari luar negeri manapun itu pasti muat dengan area wardrobe seperti ini Iya Dan spesialnya sih Ini bisa jadi area showcase seperti ini Ini adalah showcase tempat kita pamerin bareng-bareng Bukan sih jadi kayak tempat naruk tas-tas supaya lebih rapi Naruk jam sih ko biasanya disini Naruk jam ya kalung, perhiasan, dan lain-lain Itu lebih ke arah sini Aksesoris lah pokok Aksesoris ya Aksesoris disini Udah kayak di toko-toko tas ya jadinya Ya bener disini Jadi kalau misalkan oke siap-siapnya disana Lalu disini kalian bisa taruh seperti ini Nah siap-siapnya juga bisa kok di table ini Waduh mantep banget ini ya Nah kalian penasaran kamar mandinya dimana lagi nih? Tersembunyi dimana? Ini aku mau tunjukin ya Kamar mandinya teman-teman Lagi-lagi permainan pintu kamuflase ya Gimana? Oke nggak? Asik ya Asik banget kan Aku tadi juga nyariin loh pintunya dimana loh teman-teman Ternyata di tengah-tengah wardrobe loh pintunya Wah ini kamar mandinya Mewah banget Kaget ya Karena ternyata di master bedroom yang ini diberikan toilet seperti ini Jadi ini khusus di kamar tidur yang master ini Apa namanya klosetnya beda sendiri sih Jadi ini sudah pakai washlet yang otomatis pakai sensor makanya bikin cici kaget tadi Oh iya bener Jadi area bidetnya itu juga semua by sensor otomatis yang aku sendiri nggak ngerti nanti kalian bisa coba ya Iya oke Lalu di sini Nah ini Washtafelnya dikasih dua ya kok ya di sini Ya jadi yang membedakan dengan kamar mandi yang lain itu adalah di kamar tidur yang ini Kamar mandinya itu punya double sink washtafel seperti ini Bener dan kacanya otomatis juga lebih besar teman-teman Bener Kelebihan double sink washtafel itu adalah Kalau misalkan kita lagi ada perlu di washtafel sebelah sini lalu pasangan kita juga bisa memakai di washtafel satunya Iya Sesekat gigi nggak perlu berput ya ya Iya bener kok Lalu untuk area showernya Nah ini aku suka banget kok dengan permainan dindingnya Iya ini beda sendiri dari kamar yang lain ya Iya Kalian kalau lihat ini ukurannya dindingnya ini bener-bener gede banget Graliknya ini gede ukurannya sekitar hampir 2 meter x 120 meter dan motifnya itu bener-bener asik banget Iya Iya Lalu di sini juga masih dikasih beberapa rak untuk tempat menaruh scrub-scrub ya kan Kesukaan para istri Iya Jadi ya ini udah pasti jadi kamar mandi favorit ini ya Kamar mandi favorit Dan kalau kita lihat ya di atas itu dia punya shower lagi tuh Nah ini showernya yang lebih gede lagi Jadi nggak bergantung dengan shower yang ada di sini Oh iya oke Jadi dia masih punya satu yang istilahnya kayak yang kenceng itu loh Shower kenceng Iya yang kayak di hotel-hotel itu kan kok Yes di tempat nge-gym juga Ya lalu di sini juga ada dikasih tempat menaruh sabun full dari pinggir sini sampai ke sana Wow mantep ini ya mantep banget So gimana temen-temen Kalau kalian lihat rumah secantik ini semewah ini dengan harga 18 miliar itu pasti worth it banget Secara lokasinya itu super prime banget di Surabaya Timur temen-temen Nah kalau kalian mau surveil lokasi nanti aku kasih linknya di deskdisk box di bawah Dan aku mau kasih referensi kalau misalkan kalian mau interior seperti yang kalian lihat di video ini nanti aku kasih kontaknya ke fokus staff Sampai ketemu di next video Bye 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 Terima kasih.